Setelah pertarungan hebat antara Dewa Rulai dan Dewa Sangsin, Dewa Rulai memberikan tas binyak kepada Bixutong agar mereka tetap bisa terhubung dan kemudian mereka berpisah karena ia sudah kehabisan tenaga yang membuatnya harus kembali ke tubuh aslinya. Perjalanan untuk mengembalikan api penyucian pun mereka lanjutkan. Sembari berjalan, Bixutong menceritakan mengenai murid-muridnya yang dulu mengawalnya ke barat kepada Bailang. Sayangnya setelah perjalanan usai mereka berpisah dan sudah tidak saling berhubungan lagi. Bixutong juga mengatakan bahwa sebentar lagi kita akan melewati wilayah dari Klan Babi yang merupakan kampung halaman dari Cupatkai. Ia berharap bisa bertemu dengan murid lamanya tersebut lalu mengajaknya ikut dalam perjalanan kali ini. Sementara itu Raja Rahu, pemimpin dari klan Ashura, tengah mengadakan pertemuan dengan para pemimpin seluman lainnya. Mereka membicarakan mengenai perjalanan Bixutong yang sebentar lagi akan melewati wilayahnya. Begitu pula para dewa yang mengejar api penyucian. Para pemimpin seluman ini memang menjadi musuh bebuyutan dari Kerajaan Langit. Mereka berencana memanfaatkan momen ini untuk menyerang para dewa. Kembali ke tempat Bixutong yang ternyata sudah sampai di kampung halaman dari Cupatkai. Melanjutkan ceritanya, seingatnya Cupatkai adalah pewaris tahta dari Klan Babi. Seharusnya setelah perjalanan ke barat sekarang ia sudah menjadi pemimpin di tempat ini. Namun tak sesuai dugaannya mereka malah bertemu Cupatkai di jalan yang tengah dibuli oleh penduduk lain. Ketika melihat Bixutong, Cupatkai malah ketakutan dan langsung berlari. Terungkap bahwa Cupatkai ternyata tidak menjadi pemimpin dari Klan Babi. Di sini ia hidup sendiri yang nampak sangat sederhana. Ia lalu menceritakan kembali peristiwa di Istana Langit 16 tahun yang lalu. Dalam insiden tersebut juga lah, Cupatkai mendapatkan serangan dari Dewa Sangsin yang mematahkan taringnya. Padahal bagi Klan Babi, taring adalah kebanggaan terbesar. Tentu saja ketika pulang tanpa taringnya, Cupatkai langsung mendapatkan caci makian dan dicap sebagai pecundang. Hal ini membuat kepercayaan dirinya hilang dan hidup sebagai gelandangan di desanya sendiri. Sementara itu, Yongli, adik dari Cupatkai maju sebagai pemimpin dari Klan Babi, menjadi penguasa di kota serta merebut senjata dan menyandra istrinya di dalam istana. Semenjak itulah, Padkai pun menjalani hari-harinya yang sangat menyedihkan. Setelah mendengarkan semua itu, Biksu Tong pun berusaha memberi pakai motivasi untuk mengembalikan kepercayaan dirinya lalu mengajaknya untuk melakukan perlawanan demi menyelamatkan sang istri. Malam harinya berangkatlah mereka berempat ke kediaman Yongli. Namun di sana mereka langsung diserang oleh para pasukan Klan Babi. Pertarungan pun tak terhindarkan. Para petarung dari Klan Babi sangatlah kuat serta jumlahnya yang sangat banyak. Bai Lang dan Ause pun terlihat sangat kewalahan menghadapi mereka. Ditambah lagi Yongli juga memiliki kekuatan yang sangat luar biasa kuat. Ia menyerap energi alam yang membuat kekuatannya meningkat berkali-kali lipat. Bahkan Ause dengan kekuatan naganya sama sekali tidak punya kesempatan untuk bisa menang. Menyaksikan hal itu Pak Kepun mulai angkat bicara. Ternyata secara diam-diam ia sengaja menjebak Biksu Tong dan yang lainnya agar datang ke tempat ini. Ia telah membuat kesepakatan dengan Yongli untuk memberikan api penyucian yang akan ditukar dengan istrinya. Sontak semuanya pun sangat terkejut dan sangat kecewa dengan Cho Patkai. Namun Patkai berulang kali memohon agar Yongli tidak menyakiti siapapun. Tetapi Yongli mengingkari janjinya tidak hanya menginginkan api penyucian ia juga berniat memakan daging Biksu Tong. Tanpa memperdulikan ucapan dari kakaknya tersebut dengan sekuat tenaga Yongli pun maju untuk membunuhnya. Untung saja dengan sigap Biksu Tong dapat menahan serangan tersebut. Lalu ia memarahi Patkai yang benar-benar sudah kehilangan kepercayaan dirinya hanya karena kehilangan taring. Barulah setelah melihat pengorbanan dari sang guru, perlahan-lahan semangat Patkai pun mulai bangkit. Ia sangat marah karena adiknya sudah jauh melewati batasannya, merebut tahta, senjata, istri, bahkan menyakiti gurunya. Patkai yang awalnya hanya pasrah akhirnya memiliki keberanian untuk merebut senjatanya kembali. Ternyata selama ini Patkai yang selalu menganggap rendah dirinya sendiri karena taringnya yang tak pernah tumbuh, kini menyadari bahwa ketidakpercayaan dirinya lah yang menghambat taringnya untuk tumbuh kembali. Berkat motivasi yang diberikan oleh Biksu Tong, Patkai pun mendapatkan kepercayaan dirinya lalu menyerap energi alam untuk memasuki wujud terkuat dan berhasil menumbuhkan taring yang menjadi kebanggaannya. Akhirnya Patkai pun memiliki keberanian untuk menantang Yongli bertarung satu lawan satu. Dan dengan kekuatannya sekarang ia pun berhasil mengalahkan adiknya tersebut. Di puncak pertarungan sebenarnya Patkai berniat membunuh Yongli. Namun tiba-tiba istrinya datang yang membuat Patkai sangat senang dan tak tahan untuk memeluknya demi melepaskan rindu selama bertahun-tahun. Sayangnya sekali lagi ia harus menelan kenyataan pahit karena ternyata sang istri menyembunyikan pisau dan berniat membunuhnya. Dari sini pun terungkap bahwa sang istri sebenarnya tidak benar-benar di Sandra. Sedari awal ia sudah berselingkuh dengan Yongli karena tak tahan dengan sikap Patkai yang menurutnya kekanak-kanakan egois dan sangat menyebalkan. Tentu Patkai pun sangat terkejut mendengar ucapan pahit dari istrinya tersebut. Ia lantas naik pitam lalu mengangkat senjatanya untuk menghabisi istrinya tersebut. Namun ia tak sampai hati melukai wanita yang amat ia cintai sehingga dengan isak tangis yang keras ia pun bergegas lari meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya Patkai pun curhat kepada Biksu Tong mengenai keresahan hatinya. Ia merasa kalau ia ini adalah orang yang benar-benar bodoh. Tentu saja Biksu Tong masih berusaha memberinya semangat dengan mengatakan kalau setiap orang pasti pernah bodoh di saat hidupnya. Tugas kita hanya mengambil hikmahnya dan terus belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mendengar hal itu nampaknya Cupat Kepun mulai bisa menerima dirinya. Terlihat dengan canda tawa ketika mengingat dulu banyak seluman cantik yang ingin menikahi Biksu Tong. Singkatnya Biksu Tong pun bertanya sekali lagi apakah Patkai bersedia ikut dalam perjalanan kali ini. Patkai pun bersedia namun ia memintanya menunggu sejenak karena ada urusan yang masih belum ia selesaikan. Ternyata ia datang menemui adik dan istrinya. Akan tetapi kali ini Patkai sudah bisa menerima hal tersebut. Ia justru mendoakan mereka agar bisa harmonis dan selalu hidup bahagia. Tetapi sebelum pergi Patkai meminta agar diizinkan memeluk sang istri untuk terakhir kalinya. Setelah memberikan gesekannya yang terakhir, ia pun tertawa lepas dan segera berangkat menyusul rombongan Biksu Tong yang sudah menunggu kedatangannya. Sementara itu di sebuah taman Kerajaan Langit terlihat kaisar langit yang sangat kesal setelah tahu kalau Dewa Rulai masih hidup. Kita kemudian dibawa flashback ke masa lalu, mengingat kembali kejadian saat Dewa Rulai mempergoki kaisar langit yang sedang menyerap energi dari api penyucian. Dewa Rulai menentangnya lantas berusaha merebut api penyucian tersebut menggunakan kekuatan penuhnya yang membuat pertarungan mereka tak terelakkan. Ia pun bertekad untuk menegakkan kebenaran meskipun nyawanya menjadi taruhan. Sampai akhirnya Dewa Rulai pun berhasil mengambilnya meskipun ia terluka parah. Kini setelah mengetahui Dewa Rulai yang masih hidup pasca pertarungan itu dan mulai bergerak, kaisar langit pun tak bisa tinggal diam. Di malam harinya, rombongan Biksu Tong memutuskan untuk beristirahat. Di waktu senggangnya, Biksu Tong melatih bailang dengan cara menyuruhnya menangkap roh burung yang ia keluarkan. Terlihat bailang yang sudah berusaha keras bergerak cepat sangat kesulitan untuk menangkapnya. Hal tersebut karena ini bukanlah latihan kecepatan melainkan melatih ketenangan pikiran. Dengan pikiran yang tenang, si burung tak akan merasa terancam sehingga akan mudah masuk ke dalam genggamannya. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Ause penasaran dengan kekuatan roh naga milik bailang membuatnya bertanya dari mana ia mendapatkan kekuatan tersebut. Bailang lalu mengatakan bahwa ia memperolehnya dari orang suku naga yang bernama Yuzhong yang merupakan putra dari salah satu Raja Naga. Mendengar jawaban itu sempat membuat ekspresi Ause berubah seakan ia memiliki hubungan dengan Yuzhong. Namun ia enggan mengatakannya kepada bailang. Di tempat lain, seorang dewa bernama Ciguantian yang merupakan jenderal dari gerbang timur sekaligus guru dari para jinggang tengah berbicara dengan seorang pria bertopeng yang nampaknya tidak asing. Dan benar saja, ia adalah salah satu murid Bixutong yang bernama Sawucing. Diceritakan dulu saat insiden di Istana Langit, Dewa Sangsin menyerangnya dan menghapus ingatannya. Hal ini membuat Wuxing tidak lagi mengingat jati dirinya yang kemudian dijadikan murid oleh dewa ini. Berdasarkan perintah dari Dewa Sangsin untuk merebut kembali api penyucian, ia menyuruh Wuxing untuk membantunya menyelesaikan perintah tersebut. Kembali ke tempat Bixutong yang melanjutkan perjalanannya. Di bawah teriknya panasnya gurun pasir, mereka kehabisan air minum. Mereka pun memutuskan mengikuti Ause yang memiliki kemampuan indera sangat tajam untuk mendeteksi sumber air. Namun tiba-tiba hal aneh pun mulai terjadi. Dan benar saja, ternyata Wuxing sudah berada di sana dengan jurus ilusi untuk menjebak mereka. Singkatnya Bixutong dan yang lainnya pun sadar kalau mereka telah masuk dalam sebuah ilusi. Lantas mereka sepakat untuk berpencar demi menemukan pengguna dari jurus ilusi tersebut. Namun ilusi ini nampaknya sangat kuat. Setelah berjalan cukup lama, mereka sama sekali tak menemukan dalangnya. Sementara itu ternyata ilusi ini dapat mempengaruhi pikiran seseorang untuk membangkitkan sifat jahatnya. Hal ini membuat Cupatke dan Ause beradu mulut saling memaki dan berujung perkelahian. Sama halnya dengan Bixutong yang juga termakan ilusi tersebut berusaha membujuk bailang untuk menyerahkan api penyucian kepada dirinya. Untung saja setelah melihat cahaya dari api penyucian, ia pun berhasil lepas dari pengaruh ilusi. Sampai akhirnya Wuxing pun menampakkan dirinya karena sebenarnya ilusi itu juga tidak bisa bertahan lama. Ia memutuskan menggunakan rencana kedua, yaitu menggunakan serangan fisik untuk merebut api penyucian tersebut. Terlihat bailang yang sangat kesulitan menghadapinya karena kemampuan Wuxing yang bisa mengubah tubuhnya menjadi pasir, membuatnya tak bisa disentuh. Ditambah lagi karena kekuatan dasarnya adalah pengendali pasir, jelas ia sangat diuntungkan bertarung di gurun seperti ini. Bailang yang sudah sangat terdesak akhirnya mulai memahami cara kerja kekuatan dari roh naga dan berhasil menggunakannya untuk mengalahkan Wuxing. Tubuh fisiknya pun hancur, menyisakan topeng yang kemudian disegel oleh Bixutong ke dalam sebuah kantong. Dengan ini perlahan ilusi pun mulai menghilang sehingga Patke dan Aose pun berhenti bertarung. Setelah itu Bixutong pun mulai merapalkan sebuah mantra untuk berusaha membuka kembali ingatan dari Wuxing. Proses ini memakan waktu cukup lama sehingga ia sama sekali tak bisa diganggu. Sayangnya Jenderal Timur tiba-tiba muncul yang memang sudah menunggu momen tersebut. Ia lantas memerintahkan anggota Jinggang yang ia bawa untuk menyerang Bixutong. Majulah Patke, Bailang dan Aose untuk menghadapi mereka. Di luar dugaannya kemampuan para murid Bixutong ternyata sudah meningkat lumayan drastis. Mereka nampak dengan mudah mengalahkan para anggota Jinggang tersebut sehingga tak ada pilihan lain Jenderal Timur pun berniat menyelesaikan tugas ini dengan tangannya sendiri. Tidak hanya perubahan fisik yang menjadi kemerahan, kekuatan dibarengi kecepatannya juga meningkat secara signifikan. Hal ini membuat Bailang sama sekali tak punya peluang untuk menang. Begitu pula Aose dengan serangan terkuatnya tak pambu menembus pertahanan dari sang dewa. Serangan kejut dari Patke pun juga dapat ditangani dengan sangat mudah. Di waktu yang bersamaan, Bixutong pun berusaha keras untuk menyadarkan dan mengembalikan ingatan dari wucing. Diperlihatkan wucing yang terjebak di dalam alam bawah sadarnya merasa kalau ia sudah tertidur sangat lama. Ia pun segera berlari mencari jalan keluar karena mendengar suara yang tak asing yang terus memanggil namanya. Sayangnya Bixutong sudah kehabisan waktu karena Jenderal Timur dengan cepat bergerak ke arahnya dan melepaskan serangan yang sangat kuat. Akibatnya proses itu pun gagal dan wucing kembali bebas dibawah perintah dari Jenderal Timur. Berniat menyelesaikan tugasnya ia pun langsung menyerang Bixutong dengan menusukan sebuah pedang tepat ke dadanya. Namun ternyata kita dikejutkan dengan Bixutong yang masih sehat walafiat karena apa yang Jenderal Timur baru saja lihat hanyalah sebuah ilusi. Terungkap bahwa ternyata Bixutong bisa menyelesaikan tugasnya lebih awal sehingga wucing yang telah mendapatkan ingatannya kembali kini menjadi berpihak kepadanya. Pertarungan pun kembali terjadi. Giliran wucing berhadapan Bayuwan dengan Jenderal Timur. Walaupun ia diuntungkan bertarung di tempat berpasir, nampaknya Jenderal Timur masih belum mampu ia kalahkan. Bahkan wucing dengan ilusi terkuatnya dapat dipatahkan dengan mudah oleh Jenderal Timur dengan kekuatan matanya. Ia juga berhasil melihat tubuh asli wucing sehingga dengan mudah ia dapat melancarkan serangan yang efektif. Namun wucing yang masih belum menyerah sekali lagi mengeluarkan teknik samurai pasirnya itu pun masih belum cukup untuk melukai Jenderal Timur sedikitpun. Jurus elemen api yang dilancarkan dewa tersebut dengan mudahnya bisa menghancurkan monster pasir milik wucing. Namun ternyata wucing sudah menyadari perbedaan kekuatan mereka sejak awal dan sama sekali tak bermaksud untuk menang. Benar saja, di sisi lain terlihat Aose, Patke, dan Bailang yang menyandra para jinggang yang sudah tak berdaya. Tujuan wucing hanya untuk mengulur waktu dan mengalihkan perhatian dari Jenderal Timur saja. Kini Biksu Tong pun menawarkan negosiasinya untuk melepaskan para anggota jinggang hanya jika ia dibiarkan melanjutkan perjalanan. Jenderal Timur pun setuju dengan tawaran tersebut karena ternyata ia sangat menyayangi para muridnya. Tak hanya itu, ia juga menawarkan kembali kepada wucing untuk menjadi muridnya. Namun wucing menolaknya karena ia lebih memilih ikut dengan Biksu Tong untuk melakukan perjalanan ke barat. Sebelum pergi, ia pun memberikan penghormatan terakhirnya dan berterima kasih atas didikannya selama 16 tahun ini. Setelah kembalinya para dewa ke langit, mereka pun sepakat untuk melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, wucing pun mengungkapkan rahasia langit mengenai jiwa Sun Wukong yang ternyata masih hidup. Meskipun tubuhnya sudah dihancurkan, namun para dewa menyegel jiwanya jauh di dalam samudera. Seharusnya jika jiwanya dilepas, maka Sun Wukong bisa terlahir kembali. Mendengar hal itu, mereka pun sepakat untuk pergi menuju Laut Cina Selatan demi menyelamatkan Sun Wukong yang disegel di sana. Lanjut ke bagian 4 Saper Pro Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!